selamat menikmati pengambilan udara masuk ke dalam tubuh disebut inspirasi atau menarik nafas sedangkan pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut ekspirasi atau mengembuskan nafas ada dua macam mekanisme penapasan yaitu yang pertama penapasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk yang kedua penapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut untuk lebih jelasnya perhatikan tayangan video berikut ini mekanisme penapasan manusia pada saat kita bernapas berlangsung dua mekanisme yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru pada saat melakukan mekanisme penapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut pernapasan perut frekuensi pernapasan pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain yang pertama, umur pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang maka semakin rendah frekuensi pernapasannya hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya yang kedua, ada jenis kelamin pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan yang ketiga, ada suhu tubuh semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh sehingga diperlukan peningkatan pemasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida yang keempat, ada posisi tubuh posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh pada saat posisi tubuh berdiri otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi dengan demikian frekuensi pernapasannya rendah dan yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas tubuh orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran ketika tubuh memerlukan banyak energi maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat volume pernapasan volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam diantaranya yang pertama ada volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa volumenya sekitar 500 ml yang kedua ada volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 ml yang ketiga ada volume cadangan inspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi seperti biasa volume cadangan inspirasi sekitar 1500 ml yang keempat ada volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal volumenya sekitar 1000 ml yang kelima ada istilah yang disebut sebagai kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 ml yang keenam ada istilah kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu volumenya sekitar 4500 ml selamat menikmati 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 Terima kasih.